Selamat datang di channel kami di LP3 Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara men-enroll atau memasukkan peserta pada mata kuliah kita dan memberikan password pada mata kuliah kita ya Kita klik mata kuliah dan penggunanya Yang mana di pengguna terdaftar kita akan mencari pesertanya disini Sebagai contoh ini kita klik yaitu kita cari Bu Yuswa atau Pak Heru Dan assign role nya kita pilih sebagai siswa Lalu kita klik and roll selected ya Nah secara otomatis maka akan muncul nama Heru di bawah Itu kita sudah berhasil memasukkan peserta pada mata kuliah ini ya Dan kita klik disini untuk menambahkan password ya Yang mana kuncinya adalah hidupkan mode ubah Kemudian pada tombol tadi kita klik lanjutkan ya Disini ada manual enrollment Dan kita klik metode pendaftaran secara mandiri Pada pendaftaran mandiri kita akan menemukan kunci pendaftaran yang mana kita akan masukkan teksnya Sebagai kunci mata kuliahnya Sehingga orang lain tidak bisa masuk di mata kuliah kita secara langsung Jadi harus memasukkan passwordnya Dan ditujukan untuk pengguna terdaftar ya Nah disini ada pendaftaran mandiri khusus untuk siswa kita kasih password Kemudian pada mata kuliah bapak ibu ini masih tertulis tanggal-tanggalnya ya Jadi kuliah administrator setelah dibuat mata kuliah ini Maka akan otomatis ada tanggal-tanggalnya Dan kita ganti dengan pertemuan 1 sampai 16 ya Yang 16 nanti kita akan berubah ke UAS Nah kalau pada saat di klik Kita masukkan namanya Itu harus di enter Kalau ditekan escape Maka akan berubah seperti awal Jadi seperti tidak dirubah ya Untuk video berikutnya Saya akan sajikan tentang bagaimana menambahkan materi pada pertemuan ya Tiap-tiap pertemuan Apakah itu berupa file ataupun video ya Jadi jangan lupa untuk melihat video berikutnya Sampai jumpa lagi di channel kami LB3